Intro Kembali maju pada pilkada tahun 2020, Bupati Teringgalek akan cuti selama kurang lebih 3 bulan. Proses cuti tersebut akan dimulai sejak 26 September tahun 2020 dan akan berakhir pada 3 hari menjelang hari H pemilihan kepala daerah tahun ini. Intro Menurut keterangan asisten pemerintahan dan keserah sekretariat daerah Kabupaten Teringgalek, proses pengajuan cuti Bupati sudah diajukan sejak beberapa waktu lalu. Namun cutinya akan dimulai sejak 26 September hingga 5 Desember tahun 2020 atau 3 hari menjelang hari H pilkada. Sementara itu untuk pengganti Bupati selama menjelani masa cuti akan ditentukan oleh Gubernur Jawa Timur. Lebih lanjut asisten pemerintahan dan keserah sekretariat daerah Kabupaten Teringgalek Widarusoro menyampaikan untuk pengisian pengganti Bupati selama masa cuti menjadi hal preogratif Gubernur yang nantinya Gubernur akan menunjuk salah satu kepala OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur sebagai PJ atau PLT Bupati Teringgalek. Jadi, Pak Bupati ini nanti cuti di luar Kabupaten Negara. Jadi, selama masa kampanye ini mulai tanggal 26 September ini. Jadi, setelah hari ini kalau tidak salah pengetapan, pengetapan bakal calon menjadi calon. Terus, besok imponnya dari KPU adalah penggundian nomok tanggal 24. Setelah itu, tanggal 26 belianya mengaiti cuti sampai tanggal 5 Desember. Selama 5 Desember, ada hari tenang atau minggu tenang, 3 hari. Jadi, tanggal 9 Desember ini adalah hari H berkait hari pencoblo sampai keadaan sentak tahun 2020 ini. Sedangkan untuk pengganti atau istilahnya PJ, PJ ini adalah kemenangan dari Gu Gubernur. Jadi, siapa yang menunjuk itu adalah hak berkaitan untuk Gu Gubernur. Sampai sekarang belum ada. Bidarsono juga menjelaskan, PJ ataupun PLT Bupati yang akan ditunjuk oleh Gubernur tersebut, diperkirakan akan mulai aktif sejak tanggal 26 September, yaitu semenjak Bupati memulai masa cutinya. Meski demikian, siapa calon PLT maupun PJ yang akan ditunjuk Gubernur tersebut, hingga saat ini belum diketahui. Terima kasih telah menonton!